Oh hai, balik lagi di channel si Ciko Yap, kali ini gue bakalan bikin video atau ngebahas soal watering webs Yah, akhirnya gue bisa ngebahas soal watering webs Setelah kemarin-kemarin juga sibuk karena kerjaan Dan kalau main game, gue mainnya EODN Chronicles sih Setelah gamenya udah tamat, kerjaan juga udah kelar Gue bisa bikin konten juga akhirnya soal watering webs Tapi, per tanggal 21 ini kita sekarang udah ada di tahap pre-download Kalau kalian lihat, ini tampilan klien PC Untuk yang versi PC Untuk link-nya gue bakalan taruh di deskripsi untuk link download-nya Tapi, kalau kalian lihat, ini di pojok kanan Butuh size-nya untuk versi PC itu sekitar 18GB-an lebih Siapin aja sekitar 20GB-an biar agak lenggang sedikit sih Nah, sebentar untuk versi mobile atau Android dan iOS gimana Ya, itu udah bisa juga kalian download Tadi gue cobain untuk di iOS, itu udah bisa di-download Sekitar total size-nya tuh 8GB-an Cuma saran gue agak siapin lebih gedean dikit lah Sekitar 9 atau 10GB-an biar agak lenggang lah HP kalian Kalian udah bisa mulai download sekarang Dan itu untuk informasi soal pre-downloadnya Nah, next gue bakalan bahas soal system requirement atau device yang bisa kalian pakai Mainin game ini Ini datanya gue diambil dari minimumnya tuh soal CBT kemarin ya, CBT yang kedua Jadi, data-data ini menurut CBT 2 Jadi, pas mental release, full release Itu tuh bisa aja berubah-rubah Tapi, untuk versi PC Kalian bisa minimumnya tuh pakai Windows 10 64-bit atau Windows 11 64-bit Di pilihnya Intel i5 Gen 9 atau Ryzen 2700 Memorinya 16GB VGA-nya GTX 1060 atau RX 570 Sementara rekomendasinya tuh sama pakai Windows 10 atau 11 Pakai Intel i7 Gen 9 Pakai Ryzen 3700 Pakai memory 16GB atau lebih VGA-nya GTX 2060 atau RX 5700 XT Buat yang mau niat banget Misalnya, ngerakit PC buat mainin watering waves Untuk yang ngejar minimum pun Mungkin nggak ada part-part baru ya Untuk i5 Gen 9 atau Ryzen 2700 Kayak VGA pun Mungkin, gue nggak tahu Yang ngebuatnya udah discontinue Apa nggak yang GTX 1060 Cuma, sekarang tuh udah jarang Kalau yang i5 Gen 9 atau Ryzen 2700 tuh Jadi, paling belinya bekas sih Sementara, untuk VGA Ini tuh mungkin udah naik tingkat ya Kayak mungkin dengan Genshin pun 10-50 Ti masih bisa ngangkat Tapi, kalau ini 10-60 untuk minimumnya Tapi, ngeliat data Untuk gamers-gamers sekarang Per di Steam aja ya Yang main game di Steam Biasanya, cuma yang game-game triple A Dan, kebanyakan gamers Ngeliat data di Steam Pake PG-PGA-nya yang kayak 10-60 sekarang tuh Nah, udah naik tingkat lah Dari beberapa tahun kemarin Sementara, untuk Android Gimana? Android minimum device-nya tuh Kalian pake Android versi 7.0 Terus, pake Snapdragon-nya 835 Atau Mediatek G71 atau G72 Atau processor dengan performa yang setara Sementara, untuk rekomendasinya Kalian bisa pake Android yang sama Versi 7.0 Sementara, untuk chipsetnya Pake Gen 1+, Gen 2, Gen 3 Atau processor dengan performa yang setara Kayak gitu sih Kalau ngeliat dari minimum Ini tuh ada G71, G72 Helio Mediatek Ini kenapa gue di thumbnail Pake tulisan G99 bisa apa enggak Ya, gue Mengacu pada Kebanyakan mungkin sekarang tuh Untuk device di Indonesia Atau HP-HP itu Zaman sekarang Pakenya Helio G99 HP dengan chipset Andalan yang 4G Apalagi sekarang udah banyak banget Yang pake chipset itu Kayak Infinix tuh Udah bikin HP baru Isinya G99 G99 Xiaomi pun Kayak G99 Sekarang Meskipun ditambah-tambah Gami kayak G99 Ultra Atau apalain lah Kayak gitu Cuma Rata-rata orang mungkin Buat main game sekarang Udah pada pake Helio G99 sih Jadi Chipset itu tuh Lebih tinggi Ngeliat benchmarknya Daripada G71 G72 Itu lebih better Jadi yang pake G99 Harusnya kalian udah bisa Naik Lebih dari minimum sih Cuma Pasang ekspektasi aja Kalo menurut gua Jangan ketinggian lah Soalnya kayak Mungkin Kayak main Genshin Gua kasih contohnya Kayak Genshin lagi Meskipun ini bisa Lebih barat dari Genshin At least G99 tuh Kalian masih bisa nyentuh Main di rata kiri Ya meskipun G60 fps Tune Di 30an Misalnya itu Masih bisa dapet sih Harusnya Meskipun kalo game-game Buttering Wave ini kan Yang dijualnya kayak Combatnya Terus lebih hardcore gitu Gimana pak Namanya juga yang minimumnya segitu At least Masih bisa main sih Untuk yang pake Helio G99 Sementara yang Rekomendasi ini Gua masih nyaru Ditulisnya Gen 1+, Gen 2, Gen 3 Jadi apapun yang Chipset yang punya Embel-embel Gen 2, Gen 3 Meskipun kayak 7s Gen 2 Misalnya Yang Bukan 7s Yang ada tulisan S nya Yang versi disunat lah Kata orang-orang tuh Itu Masih bisa Harusnya mainin game ini Secara Nyaman lah Soalnya secara Rekomendasi mereka Berarti Emang udah nyaman banget Mainnya di atas 45 Misalnya 45 fps Harusnya udah nyaman banget Yang pake Embel-embel Gen 2, Gen 3, Gen 1+, Tapi Kalo ngeliat Chipset-chipsetnya Harusnya KP yang keluaran Setahun atau dua tahun kebelakang sih Yang mid-range Harusnya Udah bisa ngejalanin ini Dan cukup nyaman sih Untuk ketering webs Kalo menurut gua Jadi Itu untuk yang versi Android Sementara untuk iOS Ini tuh Gua minimumnya Di iPhone 11 Pake iOS nya tuh iOS 14 Sementara untuk Rekomendasi nya tuh iPhone 13 Dan iOS nya tuh Versi 15 Untuk detailnya iPhone 11 itu Pake chipsetnya A13 Bionic Sementara iPhone 13 tuh Pakenya A15 Bionic Ini iPhone 11 sama 13 nya yang standar ya Bukan yang kayak Pro Max Atau Pro kayak gitu Yang bener-bener standar Nah Anehnya Ini tuh kan data Di CBT2 ya Gua ini nyobain Download atau Install di iPad gua iPad gua tuh Chipsetnya tuh A12 Bionic Dan itu masih Compatible Cuma gua belum tau Ntar pas jalannya Gimana Cuma itu Minimum Harusnya dapet Aneh Soalnya masih Compatible Ngeliat Si app store nya tuh Udah bisa jalanin Ini game Jadi harusnya Kayaknya Dari data yang CBT ini tuh Bakalan lebih Rendah sih Pas nanti full Release tuh Soalnya mungkin Udah ada di Optimalisasi Ngeliat data-data Yang main di CBT2 Harusnya bakalan Lebih rendah Dari yang CBT2 sih Meskipun Rendahnya tuh Nggak bener-bener Jomplang banget At least Lebih stabil Di yang Spek-spek minimum Disini gitu Lebih nyaman Buat mainnya Mungkin Ya kayak gitu Untuk si Minimum requirement Dan next Gua bakalan Ngasih tau Soal Rerollnya Di game ini tuh Kayak gimana Ini gua bakalan Tunjukin aja Di website Predwen.gg Ya gua udah ada Di website Predwen.gg Dan disini Udah banyak banget Tips-tipsnya sih Kalau kalian datang Kesini Dan mudah dimengerti Menurut gua Website ini tuh Salah satu Yang gampang banget Paham Ini mereka dapetin Data dari hasil CBT1 CBT2 Dan disini Salah satu-satunya Ada reroll guide Untuk reroll guide Menurut gua Ini nggak worth it Menurut mereka juga Menurut Predwen.gg Juga Nggak worth it Liat jawabannya Is it even worth To reroll Short answer is no Longer as war Ini Mereka dikasih tau Explain-nya Kenapa nggak worth it Kayak Butuh email baru Terus Probability-nya Rendah Timenya juga Waktunya Untuk sampai ke tahap Gacha tuh panjang banget Gua sebenernya Emang mager Untuk reroll Di game open world Saran gua sih Nggak usah reroll Ini tuh game gacha guys Jadi Kalau game gacha tuh Ntar juga bakal ada Karakter baru yang lebih OP Atau Ntar pun karakter yang sekarang pun Bisa rerun Nantinya Jadi nggak usah Buru-buru aja Untuk dapetinnya Mainin aja Pake karakter yang dipunya Kalau menurut gua Apalagi ini game open world Panjang banget sih Untuk si tahapan rerollnya Bisa sampai 35-45 menit Itu capek banget Kalau menurut gua Ditambah butuh email lagi Yang baru Saran gua jangan reroll sih Kayak Ingat nggak Kayak dulu Main Genshin Mungkin Kita ngejar reroll Buat siapa? Buat D-look Udah tahunan misalnya Emang masih pake D-look? Yakin gua sih Jarang yang bener-bener Land-up utamanya pake D-look sih Rata-rata mungkin udah pake karakter yang baru kalian dapetin Yang baru kalian banner terbaru gitu Yang baru di build Yang masih anget-angetnya Itu tuh Yang masih hype-hypnya Rata-rata pasti pake itu Yang lama jarang dimasuk di party utama sih Mungkin pakepun Di saat Yang butuh-butuh aja Butuh weaknessnya Yang sama mungkin itu Pakenya disitu doang Sisanya Ya Sama aja Kayak karakter yang lain gitu Jadi saran gua Nggak usah reroll sih Di game ini tuh Oh iya Untuk gamenya Servernya disini tuh Ada banyak juga Ada Asia Ada SEA Kalian pilih SEA Kenapa pilih SEA? Jangan ngide-ngide ke Asia Ping kalian tuh Jauh ntar Soalnya ini game Butuh yang combat Apalagi Combatnya harus Enak banget Ping harus serendah Mungkin Sebisa mungkin Kalau yang SEA itu Nembaknya ke Singapura Biasanya Kalau yang Asia itu Bisa Ke China Untuk daerah China Taiwan, Jepang Korea Untuk yang Asia tuh Kalau kita yang Di Indonesia Ambil SEA aja Jangan ngide-ngide lah Alasan nggak mau Toxic Misalnya tuh Se-region Nggak usah Kalau menurut gua Nggak akan nyaman Kalian main Ping gede tuh Apalagi game ini Ada peri Yang kayak gitunya Wah Bisa mungkin Ping serendah mungkin sih Jadi pilih servernya SEA aja Jadi sekian Untuk video Wuthering Wave kali ini Yap Gua bakalan bikin Konten lanjutannya juga Untuk Wuthering Wave Dan game-game lainnya juga Jadi Tungguin aja Di channel gua Jangan lupa untuk Subscribe, share, komen, like video Sampai ketemu di video berikutnya See you Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya